Intro Polres Mataram mendapatkan piagam penghargaan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat atas keberhasilannya mengungkap kasus pemalesuan uang yang beredar di kalangan masyarakat. Atas keberhasilan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahris Zarwani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Polres Mataram yang telah berhasil mengungkap kejahatan pemalesuan uang. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan pembuatan uang palsu ini tergolong profesional karena uang yang dipalsukan sangat mirip dengan uang aslinya. Total uang yang dipalsukan senilai 100 juta rupiah yang kini telah beredar di masyarakat. Pihak kepolisian sejauh ini telah berhasil mengamankan sebesar 5 juta rupiah uang palsu yang sisanya hingga kini masih terus dilakukan pencarian. Kapolres juga menghimbau agar masyarakat Mataram lebih teliti pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan uang fisik. Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini secara formal menyampaikan penghargaan baik kepada institusi Polri dalam hari ini adalah Polres Mataram dan juga kepada para tugas yang telah bekerjasama dan berhasil untuk menguapkan kejahatan tidak pidana mausuan uang. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Saiful Alam yang telah berhasil menguapkan kejahatan pidana uang pada tahun ini. Kita sampaikan kepada masyarakat masih ada 95 juta uang yang beredar. Karena memang ini pembuatannya relatif terencana dan profesional. Sehingga pihak perbankan pun apabila tidak hati-hati akan terkecoh. Karena dia keluar begitu dikena sinar ultraviolet, dia juga ada cahaya di dalam mata uangnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Aulia Triberata TV, Salam Triberata.